Kelas 11 kurikulum berdeka kita lanjutkan kepada The Necklace yang pada video pekali ini dia sudah berjanji kepada penjual jualerinya sekarang dia berusaha mendapatkan 36.000 yang dibutuhkan untuk 36.000 friends yang dibutuhkan untuk mendapatkan pengganti kalung yang hilang tersebut apa yang dia lakukan nah Louisel ini memiliki 818.000 friends yang diwariskan oleh ayah-ayahnya nah selebihnya dia akan meminjamnya berapa ayah harus dia pinjam yaitu 18.000 friends jadi 36 kurang kurang 18.000 ya jadi 36 nah kemudian dia melakukan peminjaman kepada setiap orang dia minjam seribu orang kemudian ke si A misalnya kemudian 500 500 friends lagi ke si B kemudian pokoknya ke semua orang bahkan dia melakukan peminjaman ke rentenir ya rentenir dia membuat perjanjian perjanjian bahwa akan mengembalikan walaupun perjanjian tersebut bisa merusak kehidupannya yang akan datang karena kalau namanya rentenir tentu bunganya akan sangat luar biasa tingginya nah kemudian dan itu dia berkompromi dengan hal tersebut karena dia sudah mempokoknya dia sudah kalap sehingga dia sadar bahwa walaupun dia sadar bahwa dia akan menghabiskan sisa hidupnya untuk mengembalikan utang ini tetapi dia tetap mengambil risiko tersebut tersebut nah ini yang terjemahan dari yang dari sini sampai sini nah karena kenapa seperti itu dia eh tidak dia takut ya dia takut akan kesesaraan yang akan menimpannya ya kesesaraan yang akan menimpannya walaupun oleh kemungkinan segala kekurangan fisik dan eh siksaan moral yang akan di diri tanya nah oleh karena itu dia pergi dia tetap pergi dia pergi meminjam sehingga 36.000 friends itu terdapat dan dia pergi membeli the necklace tersebut kalung tersebut ya sebesar 36.000 friends ya itu untuk paragraf tersebut yaitu terjemahnya dia lakukan apa saja nah kemudian ketika Madam Louisel ke mengambil kalung itu mengembalikan ya mengambil ke mengembalikan pada kalung itu kepada modem Forester nah Madam Forester berkata kepadanya dengan sikap dingin nah apa katanya kamu seharusnya mengembalikannya lebih cepat aku mungkin membutuhkannya tapi Madam Forester ini tidak membuka kota persih perhiasannya tersebut karena temannya sangat takut nampak kelihatan takut ya nah jika dia mendeteksi ada barang yang tidak sama karena sudah ditukar ya nah apa yang akan dia pikirkan apa yang akan dia katakan Nah ini yang ada di dalam kepala Mr. Louis lois'el ya Miss lois'el apa ya bukankah dia akan menganggap Madam lois'el sebagai pencuri Nah itu yang ada pikirannya tetapi madam Forester tidak membukanya dan membuka kotak kalung tersebut karena dia sudah memberahkan yakin saja Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Jangan lupa subscribe dan like videonya Mudah-mudahan bermanfaat, sampai jumpa